Salam sejahtera murid-murid, pendidikan seni visual untuk hari ini, tahun 3E dan 3B, hari Selasa, tarik 25 Mei 2021. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Aktiviti 11 Anyaman Mudah. Aktiviti ini dibawah bidang mengenal kraft tradisional, kegiatan anyaman, bahan dan alat, kertas warna, gunting dan gam. Baiklah murid-murid, sekarang sila sediakan buku aktiviti seni visual Anda, muka surat 4, panduan aktiviti 11, membuat anyaman mudah. Di sini murid-murid dapat lihat unsur seni dan prinsip rekaan yang terlibat dalam menyiapkan aktiviti anyaman mudah ini. Dan untuk lembaran aktiviti pula, sila buka muka surat 23. Baiklah, ke SB kita pada hari ini ialah menghasilkan corak anyaman mudah. Manakala SB pula adalah, kita ada 3 SB pada hari ini, yaitu yang pertama, mengenal corak asas anyaman. Dan yang kedua, menyediakan bahan-bahan anyaman. Dan yang ketiga, menghasilkan corak anyaman mudah. Tanpa membuang masa, mari kita mulakan. Di sini kita pastinya memerlukan buku aktiviti seni visual, muka surat 23. Dan kita juga memerlukan kertas warna, gunting, gam, dan tidak dilupakan alat tulis seperti pensel dan pembaris. Untuk dijadikan contoh, di sini cegu tidak akan menggunakan buku aktiviti seni visual, tetapi cegu akan menggunakan kertas lukisan. Sekeping kertas lukisan berwarna putih, dan lipatkan kertas seperti ini. Pastikan lipatan Anda kemas, dan seterusnya kita akan mengukur garisan yang ditetapkan untuk membuat corak anyaman mudah ini. Jadi garisan yang ditetapkan adalah 1 cm setiap satunya. Jadi di sini cegu menggunakan pembaris untuk mengukur setiap satu garisan ditandai dengan 1 cm, 1 cm, dan seterusnya. Dan ini adalah titik-titik garisan tadi. Dan seterusnya kita akan gariskan menggunakan pembaris. Kemudian kita akan guntingkan garisan-garisan tersebut. Terima kasih telah menonton! Pastikan murid berhati-hati sewaktu menggunting kertas ini. Dan satu hal lagi, pastikan garisan yang digunting ini tidak terputus. Karena kita akan menggunakannya untuk menghasilkan corak anyaman. Baiklah, ini adalah hasil guntingan kertas tadi yang kita panggil sebagai tapak anyaman. Nah, ini akan dijadikan tapak anyaman kita. Dan pastikan ia boleh diluruskan dan dibentukkan seperti ini, Supaya ia dapat memudahkan kita melakukan proses mencorak anyaman nanti. Baiklah, tapak anyaman sudah pun siap. Sekarang kita akan beralih kepada kertas warna. Di sini cegu akan mengukur garisan pada kertas warna yang berukuran 1 cm setiap satu. Tandakan titik-titik garisan pada bahagian atas kertas warna dan kemudian lipatkan kertas seperti ini. Lukis garisan menggunakan pembaris dan kemudian kita akan guntingkan kertas warna ini. Di sini kita akan guntingkan sehingga hujung seperti ini. Pastikan ia sama panjang dengan kertas lukisan Anda. Terima kasih telah menonton! Baiklah murid-murid, kita sudah pun menyediakan bahan-bahan untuk anyaman. Dan sekarang kita mulakan. Baiklah, seperti yang cegu telah tunjukkan di sini, cegu telah pun mulakan dengan baris yang pertama. Di mana untuk teknik anyaman, murid-murid boleh lihat di tepi skrin ini, cegu ada tulis, baris pertama, satu merah dan dua putih. Manakala untuk baris kedua, dalam skrin cegu sedang buat baris kedua, yaitu dua merah dan satu putih. Ini adalah teknik anyaman yang murid-murid boleh ikuti sewaktu melakukan corak anyaman ini. Dalam bahasa yang mudah difahami, satu selang dua pada baris pertama dan dua selang satu pada baris kedua dan ulangi langkah tersebut sampai akhir. Oh iya, jangan lupa untuk lekatkan pada bahagian kiri dan kanan setiap corak anyaman menggunakan gam air. Ini akan memudahkan murid-murid mengatur dan menyelesaikan corak anyaman dengan kemas. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!